Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau. Luas wilayah yaitu 5.020.606 km persegi dengan jumlah penduduk lebih dari 252 juta jiva. Potensi kekayaan sumber daya alam yang besar dari Sabang sampai Merauke dan bonus demografi pada tahun 2025 mendatang sudah seharusnya Indonesia tumbuh menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Indonesia saat ini berada pada posisi 34 besar dalam Global Competitiveness Index 2015 dan tengah berupaya menjadi 10 negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2025. Target ini akan sangat bergantung pada perwujudan pembangunan infrastruktur nasional yang kemudian akan mendorong meningkatnya sektor konstruksi sebagai salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Sektor konstruksi adalah salah satu sektor andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan selalu dituntut untuk tetap meningkatkan kontribusinya. Kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terbangun merupakan cerminan kemajuan sektor konstruksi nasional yang diantaranya terlihat dengan telah berfungsinya jalan tol laut Bali-Mandara di Bali terbangunnya Bendungan Jati Gede berfungsinya tol terpanjang yaitu Cikopo-Palimanan beroperasinya Bandara Udara Kuala Nabi di Medan dan lain sebagainya. Data pusat statistik menunjukkan bahwa sejarah kontribusi sektor konstruksi terhadap PDB terus meningkat dari hanya sebesar 3,9% di tahun 1973 hingga pada tahun 2014 memberikan kontribusi 9,88% terhadap PDB yang artinya menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia nomor 4 dari 9 sektor utama lainnya dan memberikan kontribusi lapangan kerja kepada 5,67% dari total angkatan kerja. Dipastikan, Indonesia adalah pasar jasa konstruksi terbesar di ASEAN perlu peran aktif pembinaan konstruksi untuk mensinergikan kekuatan nasional untuk mempertahankan pasar nasional dan merebut pasar konstruksi regional. Kedepannya, dalam rentang waktu 5 tahun mulai 2015 hingga 2019 target-target pembangunan infrastruktur dituntut untuk semakin meningkat. Dengan dimulanya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir tahun 2015 maka para badan usaha dan pekerja dalam negeri khususnya bidang jasa konstruksi dituntut untuk bisa bersaing dengan badan usaha dan tenaga kerja konstruksi dari luar negeri. Capaian, kendala, dan tantangan tersebut membutuhkan kinerja pembinaan konstruksi yang semakin tangguh. Dengan bekerja keras, bekerja cepat, bertindak tepat dibutuhkan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia yang mampu menjalankan tugas secara optimal. Sehingga arah pembinaan konstruksi mulai difokuskan untuk mendukung tiga agenda prioritas sebagaimana yang telah tercantum pada nawacita Presiden Republik Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Trisakti. Dalam agenda ini, pembinaan konstruksi diharapkan mampu mendukung pembangunan infrastruktur yang mampu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta mewujudkan kemandiran ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Melalui transformasi, badan pembinaan konstruksi menjadi Direkturat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR diharapkan mampu menjamin keberlangsungan infrastruktur yang handal dan berdaya saing sebagaimana tugas yang sangat mulia. Efektivitas struktur organisasi Direkturat Jenderal Bina Konstruksi merupakan cerminan peningkatan kebutuhan kelainan kepada masyarakat jasa konstruksi sebagai suatu delivery system yang saling berkaitan yang terdistribusi melalui unit kerja yang ditugaskan. Direkturat Jenderal Bina Konstruksi memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, Direkturat Unit Kerja S1-2 Direkturat Jenderal Bina Konstruksi menjadi subsistem yang tidak dapat dimisahkan di mana kelima aspek membentuk sebuah perangkat kuat dalam membina jasa konstruksi nasional. Dijend Bina Konstruksi memiliki program strategis dalam lima tahun ke depan hingga 2019. Kami menciptakan 200 kerjasama strategis dengan kementerian lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, LPJK, asosiasi, BIOJK, proyek dan masyarakat jasa konstruksi untuk menghasilkan 10.000 tenaga ahli manajer proyek terlatih, 40.000 supervisor formen terlatih, 10.000 instruktur atau asesor pelatihan konstruksi, 50.000 insinyur bersertifikat, 200.000 teknisi bersertifikat, 500.000 tenaga terampil bersertifikat, dan kami pun menargetkan 40% pekerjaan konstruksi yang menerapkan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi, 30% penggunaan beton peracetak, peningkatan 125 BUJK ke klasifikasi besar, dan melakukan ekspor jasa konstruksi untuk keluar negeri senilai 15 triliun rupiah. Fondasi yang dibangun Dijen Bina Konstruksi sebagai organisasi haruslah kuat. Perubahan menjadi Dijen merupakan momentum yang pas untuk terus bersama kita membangun sektor konstruksi Indonesia dalam memwujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing, dengan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas. Selain itu, Dijen Bina Konstruksi harus dapat mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kestaraan kedudukan antara pengguna dan penyelenggaraan jasa dalam hak dan kewajibannya dengan koridor meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan serta mampu mewujudkan peningkatan peran masyarakat. Pembinaan menjadi kunci utama untuk meningkatkan Dijen Jasa Konstruksi Nasional agar mampu menghadapi dinamika perkembangan pasar dalam dan luar negeri. Melalui Pembinaan Jasa Konstruksi Nasional diharapkan mampu memberikan landasan pemahaman yang sama bagi implementasi kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksi Nasional. Direkturat Jenderal Bina Konstruksi harus dapat menerjemahkan strategi nasional tersebut ke dalam program-program strategis yang menjadi quick win Pembinaan Konstruksi Nasional ke depan terlebih dalam menciptakan ketahanan masyarakat konstruksi nasional. Untuk tercapai kemandirian, daya saing, dan nilai tambah industri konstruksi untuk pembangunan nasional yang tersermin dalam kegiatan strategis tersebut diperlukan orientasi baru pembinaan konstruksi. Berupa, pengembangan konstruksi nasional meliputi pengaturan usaha jasa konstruksi, dukungan regulasi investasi, pengembangan usaha dan kemitraan, dukungan lembaga keuangan untuk akses memperoleh pendanaan, dukungan lembaga pertanggungan untuk akses dalam memperoleh jaminan pertanggungan risiko untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing. Pembinaan Penyelenggaran Konstruksi meliputi sistem pengadaan konstruksi, administrasi, dan standar kontrak, alternatif penyelesaian sengketa, pengaturan kegagalan konstruksi, dan bangunan, sistem manajemen konstruksi, konstruksi berkelanjutan untuk menciptakan tertib penyelenggaran konstruksi dan peningkatan kualitas konstruksi. Pembinaan produktivitas badan usaha dan sumber daya konstruksi meliputi ketersediaan rantai pasuk material, peralatan, dan teknologi konstruksi secara terpadu, kesiapan dan kinerja badan usaha jasa konstruksi, kesiapan dan kinerja kelembagaan konstruksi, serta layanan informasi konstruksi untuk menciptakan produk konstruksi unggulan. Pemberdayaan tenaga kerja konstruksi dan masyarakat meliputi rantai pasuk SDM konstruksi, standar kompetensi, dan produktivitas SDM konstruksi, kesetaran tenaga konstruksi nasional, di tingkat internasional, kesiapan penyelenggara pelatihan konstruksi, serta SDM konstruksi yang kompeten untuk menciptakan kompetensi dan kesadaran masyarakat jasa konstruksi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direkturat Jenderal Bindah Konstruksi bangga menjadi bagian penting dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan rakyat Indonesia yang berkeadilan. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan pendapatan dan pembagian yang meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing, penyediaan infrastruktur yang handal, dan menjamin terselenggaranya sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum, yang berjalan dengan baik. Bersama kita membangun, membangun infrastruktur adalah membangun bangsa yang bermartabat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!